Kasus pembunuhan berantai, awal mulanya kita menerima laporan dari Polisi Bekasi Kota berupa laporan polisi penemuan naik, kemudian kami tentu tindakan antara Polisi Bekasi dan Direktur Raksasa Ketengar Kumpulan di Kota Jaya. Polisi terus mengungkap waktu baru dari serial killer Bekasi Garut, yaitu kasus pembunuhan berantai dengan tiga orang tersangka. Ini Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Dulo, dan Dede Solehuddin. Kesubdit Jatan Raspolda Metro Jaya, AKBP Indrawieni Panjiyoga mengatakan Dulo melakukan eksekutor 8 dari 9 korban pembunuhan berantai tersebut. Tanya itu Dulo turut serta sempat meniduri Noneng sebelum membunuhnya dengan cara dicekik. Saat itu Wawon berperan mengantar Noneng ke kediaman Dulo yang berada di alamat Desa Gunung Sari, RT5 RW2, Babagan Mande, Cianjur, Jawa Barat. Berikut daftar 9 korban pembunuhan di Bekasi dan Cianjur oleh 3 tersangka. Namun permetaka. Pembunuhan adalah kolom rancis Indonesia. Pembunuhan adalah kolom rancis Indonesia. dengan opksi bersebut Elizabeth. Mereka harus membuat演 cari yang lebih baik dietaan Haveb. Dua racun ini, dan kemudian dari hasil otopsi menungguan luka-luka di seputar wabah hidup, yang terhasil di progresi ini, kami terhadap kesadaran, selain diracung, korban-korban ini menjadi ketik, jadi agak cepat meninggal dunia. Dari lokasi, kami identifikasi pertama ada lima korban. Tiga orang meninggal dunia, satu orang atas nama Neng Ayu, usia lima tahun, ini juga minum racun, tapi tidak banyak. Sekarang selamat, sudah keterawat, di KTAD. Kemudian yang satu, ini minum racun juga. Ternyata ini memang sengaja minum racun, tapi tidak banyak, ternyata ini juga kesan. Nah kemudian, kita adakan integrasi terhadap luar masyarakat kita dari sini, kita dapatkan dua alat bukti yang cukup. Kolaborasi dengan profesi ini, kami temukan entry point, titik masuk, mengungkap siapa pelakunya. Jadi di digital forensik, kami temukan itu terjadi, adalah skenario konfirmuan rencana. Kemudian, berdasarkan dua alat bukti yang titik malam, itu juga kami tangkap dua orang di Cianjur. Dari dua orang di Cianjur, ternyata satu orang ini harus nama diri yang ada di rumah sakit. Ternyata, kami temukan entry point baru, fakta baru, ada korban-korban lain sebelum TKP dikasih. Kami beratakan kesaksian dari salah satu warga dekat dan tersangka ini, mengatakan saya sudah untuk hampir di rumah, tapi ini menjadi saya yang melarikan diri, dan sekarang menjadi TKP di luar dunia, misalnya di antaranya. kami adakan pemeriksaan, setelah besi penambungan, dan kami tetap terlebih lagi, ternyata, kesan ke atas tanah diri ini, mengkumpulir dana-dana yang diperoleh dari para TKP yang ada di luar negeri, dasar dan saksian di beberapa sekolah saksian, mereka dijanjikan pada saat itu kembali ke Indonesia, dan lain sebagainya, ada pembagian uang. Kemudian, hasil pengakuan tersangka, mereka sudah membunuh 6 orang di luar dunia. Terima kasih.